Pada hari ini, tanggal 19 Agustus, saya berada di Hotel Dalton dalam rangka melibu acara pelantikan dan pengukuhan penurus jaringan komunikasi agar kita dapat Sulawesi Selatan. Kegiatan pelantikan Ketua Rapi 24, Jarkom, Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 yang dilaksanakan di Hotel Dalton, Kota Makassar. Pada pelaksanaan pelantikan Satgas Rapi, Jarkom, Sulawesi Selatan ini turut hadir antara lain perwakilan Polda Sulawesi Selatan, Kadis Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala PPBD Provinsi Sulawesi Selatan serta para pemimpin pengurus Rapida Sulawesi Selatan dan tamu ugdangan lainnya. Dalam maraknya acara tersebut, Ketua Umum Rapida 24 Sulsel Muhammad Ashari ST resmi melantik Syarif Fanji SH sebagai Ketua Satuan Tugas Jarkom 24 Sulawesi Selatan. Syarif Fanji SH mengatakan akan bersedia mengembang tugas Satgas Rapida 24 Jarkom Sulawesi Selatan ini dengan sebaik mungkin. Insya Allah akan berencana untuk lebih meningkatkan keanggotaan Rapi Sulawesi Selatan ini demi untuk memberikan pelayana kepada sosial masyarakat ini. Demikian kata Syarif Fanji SH saat ditemui oleh tim selebes magazin usai acara pelantikan ini. Berikut, mari kita saksikan acara pelantikan di Ruang Anging Mamiri 1 Hotel Dalton, Kota Makassar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Apakah saudara-saudara siap menjadi penguruh tangga senyato rakyat 24.000? Kedua, apakah saudara-saudara siap berkorban dan mengibatkan negara kita tercinta dan negara? Ketiga, apakah saudara-saudara siap mengibatkan panji-panji radio antar-saudara di Indonesia di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Seluruhi Selatan? Terima kasih. 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 Yang saya hormati, Bapak Ketua Kapitan Sulawesi Selatan. Yang saya hormati, Bapak Andi Suara Juta Hasil, selaku pembina dan juga selaku anggota DPRJ Kota Makassar. Yang saya hormati, Bapak Kapuldah Keselatan atau yang mempunyai beliau. Yang saya hormati, Bapak Kepala Bakasas atau yang mempunyai beliau. Yang saya hormati, Bapak Kepala Lantaman 6 Makassar. Yang saya hormati, Bapak Kepala Lantaman 4 Makassar. Yang saya hormati, dan Rikrib 3 Konstat. Yang saya hormati, Bapak Kepala Lantaman 6 Makassar. Makassar. Yang saya hormati, sahabat saya, Ketua Raffi Kabupaten Tengah. Yang saya hormati, sahabat saya, Ketua Raffi Kabupaten Maros. Yang saya hormati, Ketua Raffi Kabupaten Sidaf. Jauh-jauh menghadiri acara hari ini. Ada Satgas TNC. Makassi. Kemudian ada Satgas Basos. Makassi. Yang keempat adalah saudara kita yang ada di sini, Satgas Jarmu. Akhirnya, pada kesempatan ini, bisa kita putihkan bahwa Jarmu dan Jarmu. Akhirnya, pada kesempatan ini, bisa kita putihkan bahwa Jarmu dan Jarmu. Jarmu dan Jarmu dan Jarmu. Lantangan Jarmu dan Jarmu dan Jaring-Jarmu itu tidak telah terd .... Takもしapa? Ini terkait masalah kemimpinan Bapak yang sekarang, mungkin bisa memberikan penjelasan sedikit bagaimana tentang frekuensi yang digunakan oleh Raffi, ada kemungkinan peningkatan atau bagaimana? Jadi begini, saya kan juga baru di Raffi, kurang lebih satu tahun. Pada kesempatan ini saya diberi amanah langsung memimpin satu organisasi ini yaitu Jarkom Jaringan Komunikasi Raffi Data Selatan. Oleh karena itu Bapak, di sini tentunya ada semata-mata apa yang saya sampaikan tadi bahwa Jarkom ini ikut terlibat dalam kegiatan sosial, kemasyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat saja. Berkait penganggaran dari Jarkom ini? Jarkom ini, kita ini melakukan perlantikan dan pengukuhan ini sama sekali tidak ada angkaran di kumpul dari luar. Banyak inisiatif saya dengan teman-teman bagaimana bisa kita melakukan kegiatan ini dengan baik. Untuk harapan ke depan, bagaimana? Harapan saya tentunya saya berharap seluruh teman-teman pengurus dan seluruh masyarakat supaya bisa memberikan sumbang sih berupa tenaga dan pemikirannya sehingga bisa kita tingkatkan Jarkom ini khususnya kegiatan sosial yang ada di Sucatan. Khususnya untuk pemakaian frekuensi, Pak, atau mungkin ada bisa perluasan frekuensi untuk kepada semua anggota yang ada di... Frekuensi yang kita gunakan sekarang ini ditetapkan itu 2.14.2.80. Jadi situ kita menyambung komunikasi baik dari pemerintah pusat yang memang sudah ada alat komunikasi dimiliki, maka kita seti masuk di daerah situ. Dan semua bisa melalui lin juga kita akan pasang nanti sehingga pas ke bencana, sesudah bencana, sebelum bencana, kita siapkan alat komunikasi sehingga membantu masyarakat. Oke, makasih banyak, Pak. Jadi, rapi yang bekerja untuk di Sulawesi Selatan itu berpisah ada 180 anggota. Ada 1800 anggota yang terdaftar pada frekuensi 4.14.2.80.000 MHz. Demikian, anggota yang belum terdaftar sampai 52. Jadi, menurut informasi bahwa anggota yang belum terdaftar masih berpisah ada di maruwan anggota. Jadi, diharapkan kepada sini anggota-anggota yang belum terdaftar akan segera di atas ke RADI untuk bisa mendatarkan frekuensinya. Dan Jarkom ini akan berkolaborasi dengan Polda Sulawesi Selatan, Poldam 14 Asalegi, terutama Dina Sifil Provinsi Sulawesi Selatan, dan Lantama.